Menjelang lebaran, jajaran Polresta Depok bekerjasama dengan Pemkot dan Dinas Kesehatan Kota Depok selasa pagi 23 Agustus melakukan sidak ke pasar-pasar yang diduga menjual daging gelonggongan dan makanan berbahan kimia berbahaya. Operasi ini untuk menertibkan makanan maupun daging yang tidak layak dikonsumsi. Menurut Kompol Suratno, kabak operasi Polresta Depok pihaknya melancarkan operasi ini berdasarkan informasi dari warga tentang peredaran daging gelonggongan di Pasar Depok Jaya Pancuran Mas. Petugas berhasil menyita blank atau borak sebanyak 97 bungkus, kerupuk merah 142 bungkus, cinco hitam 9 kotak, dan bakso merek Kapuk Jaya. Barang yang disita memiliki kadar bahan pewarna kimia yang membahayakan tubuh manusia. Dan tadi kita mendapikin, mendapikin tadi menemukan adanya penjual borak, kemudian cinco batut juga berbormalin, dan bakso berbormalin. Suratno mengatakan pihaknya akan mengecek salah satu distributor yang menyuplik ke konsumen. Bagi yang melanggar, akan dikenakan tindakan tegas berupa hukuman tindak pidana ringan. Sementara Idris Abdul Somad, wakil wali kota Depok, menghimbau para pedagang agar jangan menjual barang berbahaya yang mengandung pewarna tekstil. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.